Halo guys, balik lagi di Game Boy Channel. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan review-review gadget lainnya. Sekarang saya mau mereview sebuah speaker bluetooth yang harganya gak nyampe Rp30.000. Saya beli speaker ini karena harganya yang lewat murah, bukan speakernya yang bagus ya. Jadi karena penasaran, saya beli aja. Untuk yang pertama kita bahas itu kemasannya. Kemasannya ya biasa ya, terus kayak gini doang. Dengan tulisan T5. Di bagian depannya juga kalian bisa lihat speakernya ya. Sudah gitu sini ada pilihan warna speakernya. Saya pilih yang ada coraknya. Lalu ada spesifikasinya, cuman saya gak yakin ini benar sih. Jadi saya skip aja. Untuk di speakernya sendiri ada tombol mode, plus minus, lalu play post. Terus ada colokan USB, microSD, microUSB, dan on-off. Udah cuman gitu aja sih. Simple, dusnya juga. Untuk speakernya kayak gini ya. Jadi dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan speakernya. Dan kabel untuk ngecas. Ini kita singkirin dulu aja ya. Jadi speakernya gini. Untuk tombolnya warna silver. Ada pengaitnya juga, yang untuk gantungan ya. Bukan pengait gantungan, warna coklat. Ininya plastik abis. Gak seadanya sih buat quality-nya. Di sini kosong, di sini ada USB, microSD, require USB. Di sini ada untuk LED, lalu on-off. Cuman speaker T5 ini untuk kamu yang mau beli itu ada dua versi nih. Kebetulan saya sebetulnya mau beli yang versi lebih bagus. Cuman dapetnya yang ini. Jadi terasa tertipu nih. Untuk kalian yang mau beli harus hati-hati. Kebetulan saya juga punya nih. Yang satunya lagi. Jadi ini quality-nya lebih bagus dibanding yang ini ya. Yang ini lebih enteng, ini lebih berat. Kita lihat bedanya. Di bagian atas nih, untuk tombol-tombolnya. Ini kan bener-bener plastik tuh ya. Plastik. Kalau ini kayak rubber gitu. Lebih solid. Lalu sininya juga kiri-kanannya ini plastik ya. Ini rubber tuh kalian bisa lihat ya. Ini lebih doff karena rubber. Ini lebih glossy karena bener-bener plastik. Ini kerasa ringki. Di bawah juga ini nggak ada untuk tempat stand gitu ya. Berdirinya ya gitu ya. Biar nggak licin. Di sini nggak ada. Di sini ada. Untuk dudukan portnya sih sebetulnya mirip ya. Ini USB, ini USB. Ini microSD, on-off. Terus ada microUSB untuk pengecasan. Cuman kalau di sini LED-nya di belakang. Kalau yang di temi ini LED-nya di depan sini nih. Dan yang paling satu, paling ketara tuh ini plastik kan. Oh ini membran tuh. Bisa naik turun. Cuman sebetulnya ini cuman hiasan aja sih. Untuk kualitas suara, nggak jauh beda. Jadi ini, biar kalau kalian bawa-bawa ya. Biar keren aja. Lebih keren yang ini daripada yang ini. Sama di belakang ini biasanya nih. Sebutannya GBL T5. Karena di sini ada stiker GBL. Karena saya biar nggak bikin bingung kalian. Ini bukan GBL ya pasti. Jadi saya copot aja stikernya. Sekarang kita masuk aja ke mode-nya ya. Kita nyalain dulu. Nah, cuman kekurangan speaker ini tuh kalau dinyalain suaranya. Kenceng banget. Saya nyalain ya. Buset suara. Suaranya kenceng banget sih. Dan nggak bisa dikecilin ya. Sekarang kita tes aja suaranya. Untuk mic-nya saya akan dekatkan ke speakernya nih. Terima kasih telah menonton! Menurut kalian gimana suara yang tadi? Menurut saya sih suaranya untuk kelas 20 ribuan suaranya bagus nih. Tapi kalian jangan expect terlalu tinggi ya. Karena ini speaker bluetooth di kelas 20 ribuan. Nah, itu yang harus kalian note dulu ya. Jadi untuk suaranya, bassnya emang tipis. Tapi untuk vokalnya masih kedengeran dengan jelas. Jadi kalian masih bisa nikmatin speaker ini bareng temen-temen kalian. Di ruangan yang nggak cukup besar. Itu aja sih dari saya. Untuk kalian yang suka video seperti ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya dimasukkan diri. See you and bye-bye.